Intro Nama Irjen Paul Abdul Karim menjadi perhatian setelah namanya masuk dalam daftar mutasi besar-besaran Polri beberapa waktu belakangan. Dirinya menempati posisi yang pernah diemban Ferdi Sambo, yakni Kadif Propampori. Nama Abdul Karim sempat disorot saat menjabat sebagai Kapolda Banten di masa Pilpres 2019 lalu. Kala itu dirinya berperan menahan Lautan Masa Prabowo yang hendak protes tentang Pilpres 2019 saat Jokowi perkasa sebagai inkamban. Abdul Karim juga aktif melaporkan harta kekayaannya di LHKPN KPK, beda dengan Ferdi Sambo saat menjabat Kadif Propamp. Ferdi Sambo terpidana kasus Brigadir J tidak pernah melaporkan harta kekayaannya. Sementara Irjen Abdul Karim menggantikan posisi Irjen Syaharditono yang dipromosikan menjadi Kepala Badan Intel Kompori. Rotasi Irjen Abdul Karim dari Polda Banten menjadi Kadif Propamp tertuang dalam surat edaran telegram dengan nomor ST1236 Juni 2024. Irjen Abdul Karim adalah seorang perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian tahun 1995. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 28 Februari 1974. Hingga saat ini usianya sudah 50 tahun. Nama lengkapnya adalah Irjen Paul Abdul Karim SIK MSI. Jenderal bintang 2 ini menduduki posisi sebagai Kapolda Banten sejak Oktober 2023 lalu. Saat itu, ia mendapat promosi dari kebijakan rotasi Kapolri. Sebab sebelum menjadi Kapolda, ia menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Baris Krimpoli. Bangkatnya saat itu adalah Brigadir Jenderal atau Brigjen alias Jenderal Bintang 1. Setelah dipromosikan menjadi Kapolda Banten, ia resmi menyandang gelar Jenderal Bintang 2 yaitu Irjen. Dikutip Tribun Timur dari Tribun Tangerang.com, Abdul Karim bukanlah orang baru di Kapolda Banten. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Kapolda Banten pada 2017 hingga 2019. Pria yang berpengalaman di bidang Reserse ini juga pernah menjabat sebagai Pores Metro Tangerang, Banten sejak 1 Februari 2019. Saat Abdul menjabat sebagai Kapores Metro Tangerang, kota, situasi politik nasional sedang memanas imbas dari pemilihan Pilpres 2019. Hasil Pilpres 2019 digugat di MK dan massa dari berbagai daerah berusaha untuk datang ke Jakarta. Pada waktu itu, Tangerang juga menjadi salah satu kantong massa yang akan bergerak ke Jakarta. Aparat kepolisian dan TNI berupaya mencegah mobilisasi massa ke ibu kota. Puncaknya, Abdul Karim berhasil mencegah ribuan pelajar dan mahasiswa Tangerang yang hendak ke Jakarta untuk berunjuk rasa sebagai reaksi atas hasil Pilpres. Kemudian, Abdul Karim menjabat sebagai Kapores Tangerang hingga awal 2020. Pada tahun yang sama, ia kemudian dimutasi sebagai analis kebijakan media bidang peduksis Baris Krimpori. Satu tahun kemudian, Abdul Karim diangkat menjadi Wadir Tidip Kor Baris Krimpori. Irjen Abdul Karim lalu diangkat sebagai Wadir Tidip Kor Baris Krimpori pada tahun 2021. Tidak lama kemudian, ia dimutasi menjadi Karokorwas PPNS Baris Krimpori. Barulah pada tahun 2023, Irjen Abdul Karim diangkat sebagai Kapolda Banten. Berdasarkan penelusuran Tribun News, Irjen Abdul Karim terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 17 Januari 2020. Saat penyampaian LHKPN itu, Irjen Abdul Karim berada di akhir kepimpinan sebagai Kapores Metro Tangerang Kota. Diketahui, Abdul Karim memiliki harta kekayaan sebesar Rp10,7 miliar. Ia memiliki empat bidang tanah dan bangunan senilai Rp7 miliar, sehingga menyumbang kepemilikan aset paling besar. Di garasinya, Abdul Karim hanya memiliki satu unit mobil senilai Rp320 juta. Aset lain yang dimiliki Abdul Karim adalah harta bergerak lainnya, dan harta lainnya masing-masing Rp1 miliar dan Rp2,5 miliar. Selain itu, ia masih mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp289 juta. Anda yang tak punya utang sebanyak Rp400 juta, maka harta kekayaan Abdul Karim bisa mencapai Rp11,9 miliar.